Pemerintah Provinsi Jambi akan menetapkan Candi Muara Jambi sebagai kawasan cagar budaya provinsi, menyusul telah ditetapkannya sebagai kawasan strategis pariwisata nasional oleh pemerintah pusat. Situs Perbakala Kompleks Percandian Muara Jambi merupakan kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara, yaitu seluas 3.981 hektare dan disebut-sebut sebagai peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu. Kompleks percandian ini terletak di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi, tepatnya di tepian sungai Batanghari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Candi Muara Jambi itu telah ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN oleh pemerintah pusat. Namun dukungan anggaran untuk pengembangan Candi Muara Jambi belum menjadi segala prioritas dari pemerintah pusat, karena Provinsi Jambi belum menetapkan Candi Muara Jambi sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Pelaksana tugas dinas kebudayaan dan pariwisata Provinsi Jambi, Sri Purnah Masyam mengatakan, saat ini Pemprov Jambi tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menetapkan Candi Muara Jambi sebagai kawasan cagar budaya tingkat provinsi. Kemudian Pemprov Jambi juga mendorong pemerintah Kabupaten Muara Jambi untuk menetapkan kawasan Candi itu sebagai kawasan cagar budaya tingkat kabupaten. Penetapan sebagai kawasan cagar budaya menurut Sri bertujuan memudahkan pengembangan Candi Muara Jambi dari segala lini terutama fasilitas dan dalam upaya menarik minat pusatawan agar Candi Muara Jambi menjadi tujuan wisata nasional dan dunia. Tahun 2021 ini pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan sebuah kegiatan sidang penetapan untuk menetapkan Candi menjadi kawasan cagar budaya tingkat Provinsi Jambi. Dan kita sudah bersurat kepada Dirjen Kebudayaan Gubernur Provinsi Jambi untuk meminta dukungan termasuk tenaga ahli yang akan memimpin persidangan nanti karena Provinsi Jambi belum memiliki tim ahli cagar budaya. Nah kita berharap di bulan Juni penetapan Candi menjadi kawasan cagar budaya tingkat provinsi bisa diselesaikan dan kita akan mendorong Kabupaten juga melakukan hal yang sama. Apabila telah ditetapkannya Candi menjadi kawasan cagar budaya tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten maka kita berharap skala prioritas akan bisa kita dapatkan dari pemerintah pusat. Berdasarkan catatan sejumlah arkeolog, Candi Muara Jambi diperkirakan dibuat pada abad ke-11 Masehi. Kompleks percandian Muara Jambi yang merupakan terluas di Indonesia itu pada beberapa abad silam merupakan kampus atau pusat pendidikan ajaran Buddha. Kawasan percandian Muara Jambi memiliki 83 reruntuhan atau manopo bangunan kuno. Saat ini sudah ada 8 bangunan Candi yang telah dilakukan ekskavasi atau pemugaran. Selain wisata religi, pengundung Candi Muara Jambi juga bisa menikmati wisata jelajah atau hutan jungle trekking di kawasan Candi terluas di Asia Tenggara tersebut. Selain itu, festival Candi Muara Jambi juga sudah masuk 100 top event pariwisata Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.